Intro Halo nama saya Adra Karim, saya komite dari ASEAN Music ASEAN Korean Music Festival Dan bersama saya disini ada Bapak Hilmar Farid Sebagai Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan kita mau membahas sedikit tentang exploring ASEAN Music ASEAN Music Jadi mau kita mulai sedikit, kita mau bercerita Kalau akhir-akhir ini dengan meningkatnya atau berkembangnya platform-platform musik digital Jadi memudahkan segala macam bentuk seni atau segala macam bentuk musik untuk dapat didengar Dan mencapai ke kuping-kuping yang tadinya tidak mendapatkan akses yang sama Jadi banyak kesempatan-kesempatan baru yang terbuka Kadang ini membuat musik yang muncul ke permukaan menjadi sangat beragam Dan industri musik terutama musik populer tidak lagi diatur semuanya oleh para penguasa industri musik Sekarang semuanya mulai mendapatkan tempatnya Dan mulai Apa ya, dibilang relatif lebih adil Dan memberikan kesempatan yang lebih sama bagi pelaku-pelaku musik Dan hal ini dapat terlihat di mana Di dunia musik Musik-musik sidestream yang tadinya bisa dibilang Musisi independent atau indie Atau mereka yang menolak atau tidak lolos Mendapatkan dukungan dari major label Mereka membuat produksi sendiri Mereka akhirnya menyebut mereka musisi independent Atau kita menyebutnya sidestream Musik dengan meningkatnya streaming platform ini Mereka jadi lebih terdengar Dan ternyata peminatnya juga tanpa dikira-kira sangat banyak Dan akhirnya sekarang mereka sangat mempengaruhi musik industri mainstreamnya Dan sekarang malah tidak bisa lepas dari influence atau dari pengaruh-pengaruh musisi-musisi independent tersebut Dan hal ini kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar lagi Ternyata terjadi pula per negara Maksudnya selama ini kita cuma tahu yang berhasil menguasai atau terdengar di dunia Adalah musisi-musisi atau musik dari beberapa negara tertentu saja Namun dengan adanya streaming platform ini Dengan adanya internet dan segala macam penayang-penayangan yang lebih mudah diakses Akhirnya semua negara punya kesempatan yang kurang lebih sama Seperti fenomena K-pop di dunia sekarang Itu contoh yang paling dasar Contoh yang paling tepat sekarang untuk dibilang Kok bisa sampai mendunia Ternyata tidak harus musik berbahasa Inggris Ternyata musik berbahasa Korea pun bisa terdengar Dan begitu banyak penikmatnya di seluruh dunia Dan menurut saya itu menjadi hal yang sangat menarik untuk bisa kita pelajari Regarding atau berhubungan dengan musik ASEAN Dan kalau kita bicara ASEAN kita juga tahu kalau negara-negara tetangga kita di negara-negara ASEAN ini juga mempunyai musisi-musisi yang sangat berbakat Dan musik-musik yang sangat menarik Dari tradisional sampai yang populer sekalipun Dari alternatif, rock dan segala macam jenisnya Seperti bahkan kualitas musik klasik pun Beberapa orkestra besar ada di Asia Termasuk di Malaysia, di Singapura Dan menurut saya Sekarang adalah saat yang tepat untuk kita Untuk mulai belajar satu sama lain Untuk mulai saling mendukung juga Untuk bisa membawa musik kita, musik ASEAN ini Muncul ke permukaan dan dilihat lebih serius dari kacamata dunia Gitu Pak Hilmar Jadi, mengapa saya ingin ngobrol dengan Pak Hilmar sebenarnya Karena Kalau kita lihat di sini, di Indonesia Terkadang orang-orang lupa kalau Bukan di Indonesia Terkadang kita lupa kalau Di musik komersial ini Sekalipun namanya musik komersial Ternyata pemerintah selalu punya andil Dalam hal ini, kalau menurut saya Jadi, dari sejarah-sejarah pun Ternyata Dukungan atau peraturan yang di Dikeluarkan oleh pemerintah itu kan Juga memberikan Sedikit banyak arahan Kemana musik populer kita seharusnya Mau mengarah kemana Ada saatnya mereka sangat membatasi Ada saatnya ternyata sangat membuka Dan sangat memberikan jalan gitu Kalau Mungkin Pertanyaan saya yang paling Mendasar kali ya di Indonesia ini Seberapa Krusial sih peran sunni Budaya Dalam Suatu bangsa ini Untuk merepresentasikan suatu Negara Sangat krusial Kebudayaan kan pada intinya Identitas ya Jadi, menyatakan siapa kita Dan ekstresi Budaya Saya kira Untuk waktu yang Sangat lama gitu ya Selalu dilihat sebagai elemen kunci Di dalam Kenyataan identitas gitu Jadi, kalau misalnya Ya, di mana-mana ya Kita lihat Image Indonesia itu apa sih Budur, wayang Musik gamelan Dan seterusnya gitu Jadi, sejak lama sebetulnya ya Ada kesadaran gitu Bahwa Budaya ini begitu Esensial ya Untuk menghadirkan Indonesia Nah, tentu Seiring dengan Berkembangnya Waktu Ketika ekspresi Budaya ini juga Semakin beragam gitu ya Terus Yang tradisi Yang tadinya Dianggap mewakili Indonesia Ini juga Mulai Mengalami banyak Pembaruan Muncul juga pertanyaan Bentuk Modern Indonesia itu Kayak gimana gitu kan ya Bentuk Menarik gitu ya Karena Pusik misalnya Sebagai contoh gitu ya Musik apa sih Yang merepresentasi Indonesia Yang betul-betul Kita lihat Oh ya langsung dapatnya Indonesia Hampir selalu tradisi Hampir selalu tradisi Atau setidaknya Penggunaan elemen tradisi Di dalam ekspresi Yang sifatnya modern Atau modern Nah Sekarang Gitu ya Dengan perubahan Perubahan yang tadi Diseritakan tuh ya Perubahan landscape media Terus perubahan teknologi digital Yang sebenarnya Memungkinkan Adanya multi voice Gitu ya Jadi suara kan semakin banyak nih Yang tadinya Gak punya akses Pada Pada Produksi Lekaman Segala macem Sekarang tiba-tiba bisa bikin gitu Berbasis dari rumahnya Dan dia tuh Ngewarnai Nah disini saya kira Pengaruh dari Tadi ya Ekspresi kultural Untuk menandai Indonesia juga mengalami pergeseran Gitu Kita gak bisa lagi nih Sekedar menggunakan Simbol-simbol yang lama gitu ya Dan harus juga berinteraksi Dengan macam-macam ekspresi yang Ya baru Apakah itu seni visual Apakah itu film Musik Sastra Dan Eh Jujur aja Pemerintah dalam hal Dalam banyak hal Agak lambat tuh Catching up gitu ya Perkembangan teman-teman ekspresinya Udah kemana gitu Kita masih coba Meng Apa namanya Mengolah gitu Apa-apa yang sudah existing Apa yang sudah ada yang sudah mapan gitu Sementara Di luar sana Perkembangannya Perkembangannya begitu Cepat gitu ya Jadi itu Dinamika yang sekarang ada Kita tetap menganggap bahwa Budaya itu penting sekali ya Tapi budaya yang juga bergeser gitu ya Sehingga ada kebutuhan kita untuk terus Kayak semacam evaluasi gitu ya Apakah masih bisa Kita pakai simbol yang lama ini Atau Ada kebaruan Kalau iya Seperti apa Nah itu kan proses seleksi Yang juga gak gampang ya Sekian banyak yang kita punya Mesti Mesti betul-betul Representatif gitu Jadi Itulah Kurang lebih ya Apa namanya Situasinya sekarang ini ya Untuk pertanyaan tadi itu Betul kalau Saya setuju banget kalau Akan ada kesulitan ketika Bila Mau menentukan musim manasing Indonesia banget gitu ya Karena Mungkin selama ini dikelas saya oleh Suara gamelan gitu Sebenarnya kan gamelan hanya Satu bagian kecil dari Sebenarnya banyak Sebenarnya banyak Bahkan Kalau bisa saya bilang Gamelan Jawa itu adalah Sebagian kecil dari Gamelan-gamelan yang ada di Indonesia Kaliannya gitu kan Dan gamelan yang Selama ini kita kira gamelan yang Sampai ke Paris Expo Waktu Tahun 1900 Ya berganjan abad ini Iya Dan Itu pun ternyata gamelan Sumedang Iya Yang dipaksakan untuk Apa Bekerja dengan Penari Dari Bali Sampai Gaya yang lumayan 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 Susah juga gitu kan Untuk Meng Apa ya Menggambarkan Atau Mendeside Untuk memilih Satu jenis musik Untuk mewakili Indonesia Cema Agus Itu PR kita nomor satu Itu juga Menjadi pertanyaan Yang Lumayan Seru sih Cuman Kalau menurut saya Saya penasaran Kalau Dari sisi Diput Apakah melihat Suatu bentuk Musik tradisi Itu Itu Perlu Selalu Dilestarikan Dalam arti kata Apakah perlu Dipreserve Atau Ditahan Dikonserve Gitu Dengan bentuk yang Lama Atau Atau Diberikan kesempatan juga Untuk berkembang Dari eksplorasi Oh jelas Kalau Pendekatan yang paling Tepat Kalau dibiarkan Ini terus berkembang Jadi Mungkin tadi ya Preserve dan conserve Preserve mungkin sekali Artinya apa Kita memastikan ya Semua Ekspresi bunyi Dari waktu ke waktu Tersimpan dengan baik Sehingga orang bisa menggunakan Suatu waktu Dia ingin mengembangkan Tetapi Bukan Conserve dalam arti Menghentikan pertumbuhannya Dan Ini Memang pendekatan tahun 80an Sangat menonjol waktu itu Pokoknya harus Sesuai pakeng Sesuai aslinya Dan seterusnya Tapi Saya kira Studi-studi Yang dilakukan teman-teman Di musikologi Kan menunjukkan gitu Apa sih sebenarnya patokannya tradisi Apa sih yang disebut pakeng gitu Bukankah Tradisi Yang kita sebut Tradisi hari ini Ini adalah inovasi di masa lalu gitu ya Betul Jadi Dengan pemikiran seperti itu Kebijakan yang ada sekarang gitu Ya terus saja inovasi gitu ya Dan Ternyata itu juga pendekatan yang kita lihat Jauh lebih produktif gitu ya Karena kita bisa gitu ya Memaksa orang Menyukai hal yang sama Dari generasi ke generasi gitu ya Dan Dan Kalau ada terus orang bisa merujuk selalu kemasa lalu penting Ya kita Dan Ya ada marketnya juga Vintage music ada 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 audiensnya sendiri gitu ya Tapi Pada saat persamaan kita lihat Pendekatan Yang justru mendorong Inovasi, interaksi Dengan berbagai macam Elemen musik dari manapun Bukan hanya dari Indonesia Itu luar biasa penting Karena dengan begitu Dia tetap Bisa menjalankan Misinya Untuk mengekspresikan sesuatu Kalau enggak kan, gimana Ada hal-hal baru yang kita temui Di dalam kehidupan Ada pertanyaan-pertanyaan baru Ada hal-hal yang mesti kita nyatakan Tapi kita enggak dikasih bahasanya Kurang lebih gitu ya Jadi biarlah mencari bahasanya sendiri Karena setiap generasi Saya cukup yakin ya Setiap kebudayaan Itu pasti akan memerlukan Alat ekspresi yang sesuai Dengan apa yang dia Rasakan, pikirkan, harapkan Pada saat itu Karena itulah Kita lebih senang ya Kalau misalnya mendorong ada inovasi Kemungkinan untuk mengembangkannya Sambil tetap melakukan Preservasi Preservasi Menimpan, mendokumentasi dengan baik Dan seterusnya Mungkin juga Kalau saya selalu melihat ini Adalah dua hal yang sangat Sebenarnya enggak berbeda Cuma dua hal yang perlu di-treat Berbeda Dalam arti kata Sesuatu Sesuatu Jenis Apa ya Musik tradisi contohnya Bisa kita preserve Harus di-jaga Keasliannya Sebagai Dengan tujuan untuk Konserve itu Untuk kita preserve Untuk jangan sampai kunah Yang asli Dan yang satu lagi Juga diberikan jalan untuk Yang mau explore Dan ketika Kadang-kadang Memang ketika Perlakuan antara keduanya Agak sedikit tidak adil Itu memang kadang-kadang Terjadi sedikit Bentrak lah Gitu Oh ini secara Apalagi kita juga suka Bukan suka Karena memang Ternyata Musik buat kita Awalnya Bukan musik Ternyata Budaya Itu suatu hal Yang menjadi suatu Untuk diri kita sendiri Daripada untuk publik Ternyata Kalau kemarin Kita sempat Mengundang Pak D. Termak Di Kan Komponis Dia bilang Di Indonesia Ada dua jenis Musik Itu bisa dilihat Dari dua jenis Inwards Atau outward Kayak misalnya Di Bali Mau ada-nggak ada penonton Musiknya tetap jalan Mau ngadap ke tembok Pun juga musiknya tetap jalan Karena itu buat Kepentingan mereka sendiri Dan ketika Mereka baru tahu Oh ini ternyata musiknya Ketika orang Keluar melihat Oh ini ternyata art nih Ini ternyata seni Oh buat kita nih Budaya Betul Dan Hal yang Ternyata emang Hal yang itu Tidak bisa dicampur Adukan dengan Sesuatu yang kita Mau eksplorasi Ternyata Jadi Apa ya Kayak Kalau saya seolah Membandingkannya Dengan Batik sih Mungkin nih Karena batik Batik kan banyak sekarang Brand-brand Luar negeri pun Mereka bikin batik Bahkan ada yang batik Club bola Ada batik Super hero Dan kita juga tahu Kalau yang namanya Batik Tulis batik asli Pasti lebih mahal Mungkin itu yang Mungkin kedepannya Akan jadi sangat Seru Kalau misalnya yang Asli banget Dari Indonesia Mudah-mudahan Aslinya itu Kita bikin Langkah Dan Sangat mahal Untuk dapat Akses ke sana Sementara yang Yang Mau eksplorasi Dipersilahkan Sebenarnya itu juga Taktik yang seru juga Terima kasih Betul Ya memang Saya setuju banget Tadi ya Soal pemisahan Banyak ekspresi Yang Dalam dunia modern Dianggap seni Disini gak ada Pengertian itu Dia menjadi bagian Dari ritual Bagian dari kehidupan Sehari-hari Tapi ketika dia Dicabut dari konteksnya Kemudian dipentaskan Seni Dan Tadi ya Kita bisa Bikin yang itu Ya itu udah terbiasa Mengambil juga Motif-motif batik Mengambil elemen musik Bahkan Seluruh pertunjukannya Juga bisa kita hadirkan Terlepas dari Aspek ritualnya Tapi Tadi itu menarik Untuk membawa orang Mengalami Kebudayaan itu Secara utuh Itu Itu Langkah banget Kalau lihat Dan saya selalu punya mimpi Para wisata kita Mestinya itu Jadi orang datang kesini Itu dia Bukan cuma sekedar Lihat atribut Elemen-elemen Yang sudah disajikan Tapi dia Dikasih akses Untuk masuk Nih Lihat ketika Ekspresi-ekspresi ini Visual Bunyi Dan segala macem Menjadi bagian Dari sebuah kebudayaan Langkah Yang mahal Itu yang masih Harus itu mahal Dan memang harus Dan para pelakunya Sendiripun juga Harus dihargai mahal Pasti Ya Apa ya Jadi respect dari Kalau menurut saya ini PR kita bersama Masuk kita juga Masyarakat juga Harus menyadari Hal-hal itu juga Secara Pelan-pelan Ya mahal Bukan hanya dalam Pengertian nominal itu tadi Kelangkaannya itu Bahwa orang Kemudian mendapat Kesempatan Mengalami sesuatu Yang tidak akan Bisa diatmukan Di tempat lain Kalau dia sudah Dicabut Kemudian dipentaskan Ya soal Soal belikarsis Kemampuan dia Untuk mengakses itu Tapi kalau Masuk ke dalam Kehidupan Secara keseluruhan Ceritanya lain lagi Dan Dari sisi kita Kita juga senang Ketika orang datang Bukan cuma Untuk mengambil Mengekstrak Sesuatu Apakah itu Ekspresi seni Dan lain-lain Tapi dia Ingin menyelami Kehidupan yang berbeda Dan ikut merasakan Apa sih Dan ya Disitu saya kira Pertukaran yang genuine Secara kultural Juga bisa terjadi Betul Betul sekali Ketika orang mulai Menyadari Oh ternyata musik Indonesia itu Lumayan Menjadi suratang Dunia Sudah lama banget Ternyata Dan Makin banyak Jadi ada kesulitan Kesulitan untuk Membuat sesuatu yang baru Membuat sesuatu yang menarik Yang masih berhubungan Sama roots kita Sementara Akhirnya jadi lebih banyak Kaya kultural appropriation Minjam kita Lebih kaya meminjam Karena sebenarnya Gak Gak masuk-masuk amat Cuman Menurut saya Cultural appropriation Kadang-kadang juga Ketika Seorang genuinely Atau benar-benar Secara jujur Pengen Menyelidiki Dan memang Pengen Membuat hasil yang baik Dari sana Bukan sekedar Meminjam Seperti Di tahun-tahun 90-an Juga ada tuh band-band Yang ngambil sample Dari negara-negara Mongolia Segala macem Akhirnya lagunya Jadi terkenal banget Pertama di music Music yang New age Itu segala macem Dan Sekarang Jadi Menurut saya Sekarang lebih banyak Anak-anak muda Sekarang Generasi berikut Yang Sangat menyadari Pentingnya musik Kita Dan mulai membuat Hal-hal baru Dan sangat menarik Dan hal Musisi-musisi ini Masih belum Bersebegitu Terkenal Yang bisa dibilang Dari Dibandingkan dengan Musisi-musisi populer Pastinya Sementara yang Menurut saya Mungkin Yang gap Yang tahun 80-an 90-an awal Itu mungkin Membuat Gap ya Membuat kita Putus Bukan putus Membuat kita Merasa Jauh Dari musik Tradisi kita Jadi musik Popular kita Kadang-kadang Tidak begitu Berrelate Sama musik Tradisi kita Mungkin gak Itu Kalau menurut Pak Himmer Kalau Ya Pengamal Tahun 80-an Ini ada Kaitannya Ide menjadi Modern Apa sih Artinya Menjadi Modern Di satu Masa Tahun 70-an 80-an Referensinya Adalah Bahasa Amerika Eropa Sehingga Ketika Kemudian Orang Ingin tumbuh Menjadi Modern Mengestresikan Mengartikulasikan Dirinya Di masa Modern Itu Referensi utamanya Itu As opposed To Si tradisi Ini Yang berasal Dari masa Lalu Itu kan Boleh dibilang Punyanya orang tuanya Jadi Saya Mau Maju Maju Artinya Apa ya Dia Embracing Apapun Yang Datang Dari Luar Itu Kayak Semacam Pencapaian Nah Dan Tentunya Juga Waktu itu Ya Industri Masih Sangat Kuat Dikuasai Label Recording Industri Pentas Pentas Kemudian Pasti Terkait Dengan Bisnis Pada Akhirnya Nah Perubahan Itu kan Mulai terjadi Ketika Tadi disebut Landscap Medianya Juga Berdeser Sekarang Ini kan Label Ada Penting Tapi Bukan satu-satunya Pemain Produksi Sangat radikal Perubahannya Semua orang Bisa bikin Rekaman Sekarang Mendistribusikan Melalui Channel-channel Yang Sama Yang Bisa Akses Jangan Kualitas Yang Kurang Lebih Berimbang Jadi Perubahan-perubahannya Sangat Mendasar Di Dalam Landscap Media Ini Dan Juga Kemudian Tadi Referens-referens Yang tadinya Tidak Muncul Dan Segala Macem Sekarang Tiba-tiba Hadir Ya Dan Karena Apa Boleh dibilang Gelombang Yang Masif Dulu Dan Sangat Satu Jalur Ya Arusnya Itu Ya Sekarang Jadi Banyak Dan Competing Yang tadinya Side stream Sekarang Menjadi bagian Dari Mainstream Dan Industri Juga cepat Menangkap Perubahan Ini Sehingga Sehingga Mereka Juga cepat Kecepatan Juga Saya Kira Yang Trend Misalnya Perhatiin Belembang Kita dulu bisa Bicara tentang genre Dominant Sekarang Kayaknya Enggak Susah Misalnya Yang Dominant Apa Era ini Tidak Lagi Ditentukan Oleh itu Tidak lain Karena Salurannya Sudah Begitu Beragam Jadi Perubahan Perubahannya Juga Sekiranya Menentukan Sehingga Kemudian Lebih banyak Orang mencari Dan Kenapa Roots Pada akhirnya Ada kesadaran Itu Modal dia Yang orang lain Bisa akses Di industri Apapun Pasti ada Urusannya Scarcity Mana yang langka Itu yang Dia mau Expose Kalau Selalu Ngikutin orang lain Itu jadi ekor Kalau Mau Ada di Posisi kepala Mau Nggak Mau Kita Tapi Apa Apa namanya Resources Yang Yang kita Punya Yang orang lain Kayaknya Susah Mengakses Disambing Tentunya Dari Sigi Keakraban Karena Banyak Pemain Sekarang Ini Adalah Orang-orang Yang memang Dibesarkan Dengan musik Yang tadinya Nggak dapat tempat Tapi sekarang Tiba-tiba Jadi cool Kalau Dikombinasi Akarnya Dia Dengan Kementahuan Modern Dan Ekspresi-Ekspresi Yang lebih Lebih Modern Itu yang Sebenarnya Saya Pribadi Saya merasa Malu Ketika saya Harus Dihadapkan Dengan dunia Internasional Ternyata 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 Negara-negara Lain Koneksinya Mereka Dengan musik Tradisinya Masih Sangat Kuat Jadi Kalau kita Ngobrol Semua orang Kolombia Saya Nanya Emang Kalian Masih Nari Masih Nari Salsa Salsanya Kolombia Masih Masih lah Kalau Saya punya Pacar Memang Itu caranya Atau orang-orang Turki Orang-orang Bulgarian Dengan Musiknya Mereka Juga Dengan Kutukan yang Aneh-aneh Ternyata Memang Masih Sangat Relic Terus Terus Ketika dibalikin Ke saya Waktu Saat itu Gak Badi Satu Yang sangat Indonesia Oke Milih Yang mana Dulu Ya Kita Banyak Pahan Ada Musik Minang Ada Musik Bali Ada Musik Jawa Terus Cuman Yang Mungkin Coba Apa Ya Kalau untuk dipraktekan langsung ke alat musik saya Waktu itu Yang kayak Agak Masa Kedengerannya Karena Agak Boong Karena Ternyata Ini bukan Keahlian saya Dan Ini Gak Begitu Ada Roots Jadi Waktu itu Saya decide Kalau gitu Saya harus mendalam Lebih Banyak Waktu itu Saya pilih Akhirnya Saya pilih Musik Bali Karena Satu-satunya Ada literaturnya Waktu itu Di sana Bukunya Banyak Waktu itu Musik Bali Waktu itu Menteri Waktu itu Nyari Buku Musik Gak dapet Gak dapet Jadi Disana baru Baru saya sadari Kalau Ternyata Pentingnya Musik kita ini Di dunia Dan ambis itu Saya mulai mendalami Dan mulai membaca Ternyata Influence Musik Indonesia itu Ternyata Sudah hampir Sekarang Udah ratusan Tahun Tapi sekarang Udah ternyata Diambil Dan dipakai Secara Diam-diam Atau secara Jelas-jelasan Dibilang Di musik Klasik Dunia Namanya Dibusi Atau Tabel Kalau gak salah Dan pasti Minimalis Musik Musik-musik Minimalis Minimalis Klasik Klasik Filipe Les Atau Steve Racky Mereka banyak Menyolong Dari konsep Konsep Gamelan Gamelan Karena Ternyata Saya ingat banget Waktu itu kita pasang Musik Gamelan Dan beberapa temen saya Gamelan Beberapa temen saya Ini boleh dimati Seberapa lama Setelah berapa lama Ini boleh dimatikan Karena Ini lumayan disturbing Ini agak mengganggu Maksudnya Konsentrasinya Ilang Segala macam Kalau ternyata Karena Terlalu Buat dia Terlalu Dik Jadi gak bisa Melakuin hal lain Selain Mendengarkan Itu Membawa Metaknya dia Ke arah yang lain Padahal dia waktu itu Lagi masak Dan Ternyata Kita Rupin orang-orang Indonesia Sangat terbiasa Hal itu Dan itu Bahkan relate Dengan Mungkin Buat beberapa orang Cara kita berdoa Cara kita Bermedita Siap setapa Kalau Jangan dulu Bilang Dan Guadrapnya juga Ternyata Itu yang dianggap Kompleks Di dunia Musik Internasional Berarti udah kompleks Musik Minimalistik Jadi banyak yang dicolong juga Itu juga sangat menarik Ini pertanyaan yang mungkin Pertanyaan yang Ultimate Question yang pertama Pertanyaan Utama Ada Taktik Atau apakah ada Strategi Apa yang kira-kira Kita bisa susun Untuk membantu ini Sebenarnya Pertama secara prinsip Kalau saya Sikap dulu Kita berhadapan Dengan musik global Dia menjadi global Karena industri Karena Sistem Rekaman distribusi Dan seterusnya Tapi Kadang kita lupa Bahwa yang global Ini kan asalnya Fernakular Disananya Nah Kita pun begitu Kita selalu menganggap Kita punya ini Fernakular Apa nanti Relate ya Sama orang yang ada Di luar sana Padahal Kalau misalnya kita ingat Asal usulnya Yang sekarang Kita sebut Sebagai musik global Itu Fernakular Sama aja Kayak orkestra Orkestra 400 tahun yang lalu Tapi disusun dari apa kan Wah dia pinjem disana sini kan Semua dikumpulkan Seperti yang Orkestra yang kita kenal sekarang Baru buduh 1200 tahun yang lalu Udah terpasang Dipanet Kita gak tau bunyinya kayak apa Ya tetapi Secara visual Sudah ditampilkan Sebagai sebuah kesatuan Nah Jadi Sikap dasarnya ya Bahwa Aduh kita gak punya Ya terus Harus belajar nih Dari yang lain Atau setelah macam Ini kayaknya Pasti dibalik Dan Dan Melihat Bahwa sebetulnya Apa yang kita punya nih Asal memang Dia bisa dihadirkan Secara tepat Disini mungkin Kita mesti belajar Gimana caranya Karena saya ingat Ini Siapa itu Philip Glass Yang dikenal Silence John Cage Hebat gitu kan Rasanya Di Bali Satu pulau Selama 24 jam So it's not like a composition Yang didengarin Semudian orang Wah gila ya Dalam banget Merasa Yang disana Dia lakukan sambil Nggak merasakan itu Sebagai sebuah ekspresi kultural Atau seni It's just a way of life Nah yang kayak gini nih Jadi apa yang kita punya Sesungguhnya Begitu dalam Begitu kaya Begitu luas Ya cuma mungkin Karena kita terbiasa Dengan itu semua Enggak melihat Ada yang istimewa Di dalamnya Jadi Mungkin tugas seniman Dalam hal ini Dia yang lihat Hal yang berlihat Karena dia yang akan Mengkomunikasikan Dengan banyak tempat Di luar sana Jadi Nggak mesti Nyepi itu tadi Walaupun saya punya mimpi Demi keamat Apa Krestalian lingkungan Ekologi dan segala macam Di dunia ini Harusnya nyepi sekali Sekali Dalam setahun gitu ya Seluruh dunia Melaksanakan nyepi Nggak cukup senjang ya Nggak cukup senjang Dan bertawar itu Kaya cuma latihin lampu Tapi dalamnya nih Harus Harus bener Harus dibersihkan Itu Itu satu Ini yang Mimpi lah Tapi Maksud saya Ketika ini bisa Dikomunikasikan Secara Tepat ya Tentu Kita berhadapan Market Ada strukturnya Ada segala macam Dan itu mungkin Kalau tadi Tentunya kan apa sih Kira-kira strateginya Itu yang mungkin Mesti dipelajari Mana caranya Menghadirkan itu Ke sebuah market Kalau saya sih Misalnya kayak Kita lihat ya Kebanggaan New Age Begitu banyak Apa Perhatian sekarang Kembali kepada Hal-hal sifatnya Spiritual dan segala macam Nulisnya di gudangnya Ya Problemnya kan Bagaimana caranya Komunikasikan Komunikasikan itu Ke market Yang sedang tumbuh Sekarang kan Begitu banyak Guru nih Orang-orang Eropa, Amerika Datang ke Bali Tentara Tengah ke India Kemudian dua Dia nulis rumus-rumus Tentang bagaimana Hidup lebih tenang Dan seterusnya Sementara kita Cultural resources kita Untuk membawa Semua itu ya Ke global market Begitu gede Hanya pengenalan kita Terhadap apa yang ada Di sana Itu yang menjalan Dalam Dengan gata lain Saya mau bilang Kita nih kadang-kadang Masih terlalu parokial Mikirnya gitu ya Hanya untuk Lingkungannya dia sendiri Dan Belum Gimana ya Masih harus menemukan jalan Untuk menaruh Apa yang dia punya Kepentas yang berbeda Dan dalam Banyakan Kasus Sayangnya Masih dibimbing Sama orang lain Jadi orang lain Yang mengorganisasi Kayak Mobil festival Dimana Oh ini bagus nih Indonesia Dia yang merangun Kayaknya sekarang Sudah harus mulai Shifting Shifting Masih kita gak bisa Menghadirkan ke situ Kalau problemnya adalah Selama ini Akses kita Kepada Tempat-tempat Dimana Menjadi Semacam Mekahnya Dari industri musik Dan segala macem Kenapa Anda disini Kenapa kita gak bisa Menghadirkan Di Di sini Jadi Ya Sangat dinamis Gitu ya Dan gak ada Cara lain Terjung di dalam Dinamika itu Jadi kita harus Tiba-tiba berperan Aktif Turut membentuk Tapi buat saya Mengekor itu jelas Bukan strategi Yang Yang tepat Karena Ya Pertama Tempat kita akan Selalu Di 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 Dan Kedua Resources yang kita miliki Akhirnya gak pernah optimal Digunakan Betul Karena Ya Ngambil Apa Elemen-elemen tertentu Taruh gitu ya Tapi Dia yang Keseluruhannya Yang rich Itu yang Nyepi satu pulau Itu Akhirnya gak pernah bisa Bisa Nyampe Gitu Tidak Mau mengekor Di sini Bukan berarti Kita mau belajar Bukan Bukan Beda nih Beda kan Betul Di sini kita Maksudnya kita harus Pelajari juga perangan kita Di bagian mana saja Maksudnya kalau masalah Marketing mungkin Dari mereka Dari luar Indonesia Ada yang jauh lebih bagus Kita harus belajar di situ Masalah teknik rekaman Yang paling minggu Pengorganisasi yang festival Pengorganisasi yang festival Pengorganisasi yang festival Pengorganisasi yang festival Semua itu Waduh Kita masih belajar banyak banget Betul Betul banget Jadi ada beberapa hal yang juga menurut saya sangat menarik Ketika orang-orang mulai mempelajari sesuatu dengan lebih dalam dan lebih lama Pasti hasilnya akan lebih serius daripada yang hanya dikasih waktu satu bulan Jadi kita lagi sedang mencoba juga untuk bagaimana Coba kita belajar musik per gampang kromong Buat anak-anak yang mereka mengambil komposisi atau musik pop di konservatorium di Jakarta gitu Dipaksa untuk research mengenai musik gampang kromong dalam jangka waktu Tidak sebulan Cuma membulan kita kasih jangka waktu per sebulan Tiap bulan progresnya seperti apa Pasti hasilnya akan lebih bagus daripada yang kayak Eh bikin musik pop gampang kromong Yang ini kasih waktu sebulan Atau seminggu gitu kan Jadi dan itu diperlukan keseriusan sebenarnya sih Dari para apa ya Para bisa dibilang para pendana atau sponsor untuk melihat hal-hal ini Itu hal-hal serius Sebenarnya juga dari Kita juga lihat dari input banyak banget dukungan ya Dan kalau bisa lebih banyak lagi lebih seru lagi Tentu bisa eksplor-eksplor kayak gini Yang makan waktunya bisa lebih panjang sih sebenarnya sih Kita tolong betul mulai bergerak nih Karena ada dana abadi kebudayaan tuh Itu bikin program ya resmi judulnya residensi gitu Tapi sebetulnya memberikan kesempatan orang untuk eksplor Karena selama ini kita lihat ya di dalam value chain-nya kebudayaan Musik termasuk bagian itu paling lemah gitu ya Karena saya pengen invest waktu begitu lama untuk riset dan segala macam gitu ya Orang mau cepat hasil-hasil gitu ya Jadi justru ya dengan memberi fasilitas di level itu Orang bisa mendalami Bukan hanya dari segi filosofi dan segala macam Tapi ya yang sangat-sangat basic ya Keranganan bunyi dan segala macam ekspresi ya Itu kita rasa penting sekali gitu Sementara kita tahu ya proses kreatif Yang memang memerlukan penjelajahan Ya enggak usah mahal gitu ya Karena akademis juga Iya betul, kan ada banyak dimensi gitu ya Dan ya kita sih berusaha ya Untuk coba jaga investment juga di situ ya Dan ini kan menanam tidak berharap kembali nih gitu ya Karena kita nggak tahu kan apa ada hasilnya atau nggak gitu ya Kita nggak bisa target orang pergi 6 bulan terus datang tercerahkan gitu ya Jadi ya tapi sebagai negara ya siap aja nampok resipul itu Ya saya rasa kita sudah mencangkup banyak hal yang kabur banyak sampai kemana-mana Dan saya terima kasih banyak untuk menontonnya Pak Hilmar Dan semoga kawan-kawan pada menikmati Dan sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai jumpa